Latihan ringan Timnas Indonesia digelar di Stadion Madya GBK Jakarta pada minggu petang. Pada sesi latihan, pelatih Timnas Sintayong menyebutkan para pemainnya dalam kondisi baik. Namun, karena baru saja bertanding melawan Arab Saudi dan setelahnya langsung menuju Jakarta, STY tidak memungkiri jika pemain Timnas mengalami kelelahan. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia. dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan, Australia berada di peringkat kelima. Lalu bagaimana saudara persiapan jelang pertandingan Timnas lawan Australia? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Mario Sarong yang berada di Stadion Glora Bungkarno Jakarta. Selamat malam Mario. Ini jadi apa yang menjadi fokus dari STY jelang laga lawan Australia? Ya, yasiran juga saudara. Betul sekali, memang hari ini dijadwalkan latihan dilakukan oleh Timnas Indonesia di Stadion GBK. Dan ada tiga fokus atau tujuan yang akan dicari dari latihan yang dilakukan hari ini dan juga besok. Di mana tiga fokus itu adalah yang pertama terkait dengan recovery, yang kedua strategi, dan yang ketiga adalah chemistry. Di mana untuk recovery ini dengan latihan STY ingin agar para pemain Timnas yang kemarin baru saja bertanding melawan Arab Saudi, ingin recovery secepatnya. Pemulihan stamina, fisik, dan juga mental sehingga nanti ketika akan melawan Australia bisa siap dengan penuh. Selain recovery, juga terkait dengan strategi. Di mana strategi untuk latihan ini mereka berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada pertandingan melawan Arab Saudi kemarin. Apa yang mungkin masih perlu ditambahkan, kesalahan, maupun apa yang ingin disempurnakan akan dilakukan di latihan. Yang kemungkinan akan terjadi pada besok, di mana besok akan terjadi latihan untuk mengolah fisik dan juga strategi. Ini yang akan mereka cari fokus utama dalam latihan. Dan yang terakhir adalah chemistry. Dan di chemistry ini bagaimana mereka, baik pemain tim yang ada di lapangan maupun di luar lapangan, komunikasinya lebih diintensifkan sehingga mereka lebih siap untuk nantinya melawan Australia. Ini tiga fokus utama yang dicari oleh Shin Taeyong ketika akan melawan Australia melalui latihan yang mereka lakukan digelar selama dua hari. Betul kata Anda bahwa memang timnas Indonesia ketika tiba di Indonesia dari Arab Saudi pada tanggal 6 kemarin, langsung melakukan latihan keesokan harinya pada tanggal 7. Dan hari ini, di sore hari tadi pada pukul 6, mereka melakukan latihan ringan. Di mana tadi kami media bisa diberikan kesempatan untuk masuk, untuk melihat langsung latihan yang dilakukan selama 15 menit saja. Di mana sebenarnya latihan ini dilakukan secara privat, tetapi untuk media diberikan kesempatan 15 menit, pun juga diberikan kesempatan untuk mewawancari langsung Shin Taeyong, pelatih timnas Indonesia. Di mana pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong juga mengatakan bahwa tidak memungkiri kalau saat ini pemain timnas masih dalam kondisi yang kelelahan akibat dari pertandingan kemarin melawan Arab Saudi dan pulang ke Indonesia. Tetapi dirinya optimis bahwa dengan hasil yang didapatkan, satu-satu kemarin lawan Arab Saudi dengan potensi pemain Indonesia yang dinilai positif, maka lawan Australia nanti STI optimis Indonesia akan meraih kemenangan. Itu yang bisa kita kabarkan kepada Anda Yasir, dan hingga saat ini kita masih menunggu terus recovery dan juga latihan-latihan yang terus dilakukan hari ini dan besok sebelum nantinya akan melawan Australia pada tanggal 10 September atau selasa esok nanti. Kembali kepada Anda Yasir. Jelang lawan Australia, kondisi pemain dalam kondisi yang baik dan juga prima, begitu staminanya. Terima kasih telah menonton!